Halo Sobat Traveling dimanapun Anda berada Stasiun Lampagan adalah stasiun kereta api kelas kecil yang terletak di Cimenteng, Campakak, Cianjur Stasiun yang terletak pada keninggian plus 439 meter di atas MDPL Ini termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung dan merupakan stasiun yang lokasinya paling barat di kabupaten Cianjur Tapi ada 5 fakta unik tentang stasiun Lampagan yang sulit dijelaskan Baiklah sebelum menuju yang pertama Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi yang belum Klikkan loncengnya Agar Anda dapat berlangganan video-video terbaru dari TCTP Oke guys Siapkan diri kalian untuk menonton tayangan ini 2 Peron 1 Jalur Pada sebuah stasiun pada umumnya memiliki peron Yaitu jalan kecil yang sejajar dengan rel kereta api Tempat lelur dalam penumpang dan memudahkan untuk naik kereta api Kemudian kumpulan dari peron disebut emplasmen Tapi jumlah peron disesuaikan dengan rel yang tersedia pada stasiun tersebut Misal Stasiun kereta api dengan memiliki 2 jalur Dia memiliki 2 peron Kiri dan kanan atau bagian kiri atau bagian kanannya saja Tapi hanya di stasiun Lampagan yang memiliki 2 peron Tapi jalurnya 1 Bagaimana penjelasannya? Stasiun Lampagan dibangun pada tahun 1879 sampai 1882 Yang digunakan untuk merawat dan mengawasi terongan Lampagan yang berada di dekatnya Awalnya stasiun ini memiliki 2 jalur Kereta api dengan jalur 2 merupakan spur lurus ditambah bekas jalur spur baduk di sebelah barat Tetapi kini hanya tersedia 1 jalur Dan weselnya pun sudah dibongkar karena peristiwa anjloknya KA Siliwangi di wesel dekat mulut terobongan Dan saat ini tidak ada lagi persilakan maupun persusulan antar kereta api di stasiun ini Stasiun ini kini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh unit pusat pelestarian dan desain arsitektur PT KAI Nah begitulah guys sejarah kenapa stasiun ini memiliki 2 peron 1 jalur Taman Turntable Turntable adalah sebuah alat untuk memutar arah lokomotif Jadi ketika lokomotif uap masih banyak digunakan Beberapa perusahaan kereta api memerlukan cara untuk memutar lokomotif untuk perjalanan pulang Karena operasi kereta tidak diatur untuk mundur dalam jarak jauh Dan di beberapa lokomotif kecepatan tingginya lebih rendah dibandingkan kecepatan mundur Pemutar rel juga digunakan untuk memutar gerbong observasi sehingga ujung ruang jendelanya menghadap bagian belakang kereta Pada umumnya tidak semua stasiun memiliki turntable Jadi biasanya turntable hanya dimiliki oleh stasiun-stasiun ujung relasi Misal Bandung Jakarta Turntablenya ada di stasiun Bandung dan juga ada di stasiun Jakarta Namun meskipun stasiun lampagan adalah stasiun kecil Tapi dia juga memiliki turntable untuk memutar lokomotif Posisinya berada di spur Badung Jalur ketiga dari lampagan yang kini sudah dibongkar Tapi fungsi turntable itu sendiri sekarang sudah beralih fungsi menjadi taman Relnya sudah tidak ada ditambah tugu di tengahnya Di samping itu turntable tersebut sudah digenangi air seolah-olah menjadi kolam ikan Sangat disayangkan ya Padahal lebih baik diobservasi dikembalikan lagi jalurnya Dan dipungsikan lagi turntablenya Palang perlintasan manual Fakta berikutnya dari stasiun lampagan ini Dia memiliki palang perlintasan manual yang digerakkan oleh tangan Jalan yang melintasi jalur ini adalah jalan cilubang Dan menambah catatan unik dari stasiun lampagan Yaitu terowongannya ada, stasiunnya ada, pelintasannya juga ada di satu titik Secara historis, pelintasan kereta api lampagan merupakan pelintasan yang tertua di Tanah Jawa Dibuat sekitar tahun 1879 Inilah cuplikan video apabila perlintasan tersebut sedang diangkat manual Dua mulut terowongan yang berbeda Terowongan lampagan merupakan terowongan pertama di Jawa Barat Yang dibuat di desa Cibokor tahun 1879 sampai 1882 Menurut cerita nama lampagan asalnya dari kata yang sering disebutkan oleh Beckman Ketika memeriksa hasil pekerjaan pegawainya Setiap melihat pegawai yang sedang bekerja di dalam terowongan dia sering berteriak Mengingatkan kepada pegawainya untuk tetap membawa lampu agar lebih aman dari bahaya kurangnya zat asap Lamp pegang Lamp pegang Merupakan campuran bahasa Belanda dan Indonesia Lamp artinya lampu pegang itu dipegang Dicekel gitu Maksudnya adalah agar pegawai membawa lampu di terowongan Udara masih lembab dikarenakan lubang terowongan yang hanya ada satu Akhirnya terowongan ini disebut terowongan lampagan Nah fakta uniknya dari terowongan lampagan ini adalah Mulut terowongan di sisi kiri dan sisi kanan bentuknya berbeda Kemudian lubangnya juga berbeda Lubangnya terhubung tapi sisi kiri yang dekat dengan stasiun lampagan Itu kotak bentuknya Dan di sisi kanan itu normal bentuk sebuah terowongan Panjang dari terowongan lampagan ini adalah 686 meter Taspat Abadi Di petak jalur stasiun lampagan dan stasiun Cibaber Atau sekitar 700 meter ke arah timur dari stasiun lampagan Ada spot taspat abadi Dengan berbentuk S Dengan melewati di atas jembatan Cikasur Merupakan taspat abadi yang sejak dulu tidak bisa dilintasi Dengan cepat akibat kontur tanah yang bergelombang Dan hanya di petak ini kereta api terlihat patah-patah berkelok-kelok Sampai sekarang di petak taspat abadi ini Masih terus dijaga oleh petugas rel Untuk memastikan setiap kereta api yang lewat aman dan terkendali Wilayah taspat abadi ini menjadi momen unik tersendiri apabila kita sedang berada di kereta api Siliwangi Baiklah, ini adalah cuplikan side view ketika kereta api Siliwangi melewati taspat abadi Terima kasih telah menonton! 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 Dari stasiun Cipatat Untuk arah Bandung Atau naik dari stasiun Sukuabumi Untuk yang dari arah Jakarta atau Bogor Oke Saya Mang Irin di channel TCTV keluarga Mang Irin Jangan lupa subscribe Like dan share Bagikan jika video ini cukup bermanfaat Bagi Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton